Intro Anies Baswedan naik haji, Ganjar juga naik haji Keduanya juga kalau kita lihat foto-foto ada disambut oleh keluarga kerajaan Saudi Protokoler kerajaan Saudi dan seterusnya Nah ini menarik karena sebelumnya kan kalau kita melihat posting-postingnya Anies ya di Medsos Itu kan bahwa Anies itu mendapatkan sambutan yang istimewa gitu dari kerajaan Saudi gitu ya Dan dia naik haji Ini kan ada semacam kekhawatiran tentang politisasi haji gitu Tapi begitu Ganjar naik haji juga Ternyata ini upaya politisasi agamanya politisasi haji jadi kesannya kandas gitu Nah saya bersama Mas Rudi Kamri Selamat datang Mas Rudi Kamri Selamat datang Mas Ya ini kita senang sekali nih bisa ketemu lagi nih Alhamdulillah Mas Rudi itu kalau Anda melihat fenomena apa soal hajinya Anies dan hajinya Ganjar itu gimana? Mas yang pertama Mas Sahal ya Saya sebetulnya tidak terlalu nyaman ibadah haji yang seharusnya sangat mulia itu Didegradasi dengan politisasi yang dilakukan Nah kalau dari Ganjar hampir tidak pernah ada Bahkan paginya saya ketemu siang berangkat malam berangkat gitu Oh Mas Rudi ketemu langsung sama Ganjar ya Jadi tidak ada gembar-gembor tidak ada persiapan Dan memang dari kami kita-kita semua yang mendukung Pak Ganjar Pranoma Memang ya ini murni ibadah haji Kami tidak mempersoalkan ini undangan kerajaan atau apa Yang kami yakini ini adalah undangan dari Allah SWT gitu Jadi nah ada perbedaan yang signifikan Di sebelah sana yang kubunya Pak Anies ini kan mengglorifikasi yang luar biasa Malah foto-foto di edit dan bagian itu Bagi saya memang menunjukkan kelas lah Mas Kelas bagaimana pendukungnya Anies itu masih menggunakan isu-isu agama gitu Untuk mengglorifikasi dia Tapi mungkin mereka tidak sadar bahwa ternyata pada saat Ganjar Pranoma juga naik haji Dengan perlakuan yang sama Mereka kelabakan juga Iya Gitu kan Jadi bagi saya Karena sebelumnya gak ada waro-waro kan ya Gak ada waro-waro Jadi tiba-tiba Tau-tau Ganjar diberitakan naik haji gitu ya Jadi kalau gini Kalau mereka menyerang Ganjar Pranoma dengan politisi agama Politik identitas proses agama Salah besar Mas Karena Ganjar ini masalah keagamaannya ya Jauh lebih menurut saya loh ya Mertuanya ulama Ganjar sendiri sangat Orangnya sangat Beliau orang yang sangat dekat dengan ulama gitu Jadi sangat tidak Sangat tidak mempan Kalau itu diserang ke arah Pak Ganjar Pranoma Dan Pak Ganjar Pranoma mempunyai Kemampuan untuk Menangkal itu dengan cara yang sangat elegan Iya Dan itu pernah dinyatakan sendiri Mas Rudy Di dalam pernyataan Ganjar Dalam suatu acara ya Kan dia bilang bahwa Soal elegan tadi itu loh Dia bilang bahwa Politik identitas Bisa aja sangat Apa Sangat efek Sangat Rame nanti Di politpris Dan cara kita melawannya Harus dengan cara yang elegan Gitu Jadi Soal elegan itu Dikarisbawahi betul Sama Mas Ganjar Iya Dan untuk Secara objektif lah Masyarakat juga bisa menilai Nah Kalau kita merujuk Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting Gitu gini ya Kepercayaan publik Persepsi publik terhadap Tiga orang capres Yang mengemuka sekarang Masalah keagamaan Yang tertinggi siapa Ganjar Pranowo Iya betul Bukan Anies Baswedan Jadi Persepsi publik terhadap Ganjar Pranowo Jauh Lebih tinggi masalah Apa Ketakauan terhadap agama Dan sebagainya Dibandingkan Anies Baswedan Jadi Kalau ini diserahkan Diserang kepada Pak Ganjar Kayaknya Hampir tidak ada manfaatnya Dan Pak Ganjar pun Meskipun dengan Persepsi yang tinggi Terhadap soal keagamaan Enggak memanfaatkan itu Gitu ya Enggak pakai isu agama Mohon maaf nih Mas Alham mungkin tahu Di message-nya Pak Ganjar Selama Seminggu atau 10 hari Iya Berkaitan dengan Ada ibadah haji Ada tidak? Nah itu yang saya lihat ya Di Twitter-nya Pak Ganjar Saya kan aktif di Twitter Ngecek Twitter Orang warga Twitter Itu Mas Ganjar hanya Pak Ganjar hanya menanggapi Twitter-nya Eh tweet-nya Gibran Yang mengucapkan selamat Atas Keberangkatan Tidak ada foto-foto yang lain Gak ada Terus dia hanya bilang Makasih Mas Gibran Gitu doang Gak mengupload foto-foto Dia naik haji Sama sekali Dan menurut saya Beda dengan Anies Anies gimana Anies? Anies itu kan Wah dia memforward Foto-foto Tentang dia bagaimana Di Saudi lah Terus juga kan ada Wawancara yang Dia diwawancarai kan Beredar kan Luas Dia dapet undangan Dari kerajaan Dapet ini khusus Seperti itulah gitu Yang ternyata Ganjar juga sama Dan Dan juga Pak Nasaruddin Umar Apa Imam Masjid Istiqlal Juga sama Jadi Sejumlah orang Indonesia Gak hanya Dua orang itu Dan beberapa Kepala daerah juga Mendapatkan Betul Jadi artinya Gini Disini Membuktikan bahwa Anies ini Mencoba Anies dan kelompoknya Mencoba untuk Memframing Bahwa Anies mempunyai Apa namanya Menarik politik identitas itu Dengan Dengan politiknya Haji ini Cuma dia tidak menduga Bahwa Ganjar Pranowo Dapat perlakuan yang sama Dan Ganjar Pranowo Perlakunya sangat elegan Tau mas Gak expose Gak pamer foto Dan dari pendukung Ganjar Pranowo Saya lihat Tidak ada yang mencoba Mengedit foto Tidak mencoba Mengamplifikasi Mengglorifikasi Ganjar Karena Mereka Itu Mengikuti Apa yang dikandikan Ganjar Ibadah haji Itu adalah Ibadah personal Jangan dikaitkan Dengan politisasi Dan saya setuju sekali Memang ada Pendukung Ganjar yang Gak suka dengan Politisasi haji dari kubu sebelah Jadi mereka Merespon lah Merespon Jadi bukan Bukan Mempolitisasi Hajinya Ganjar Tapi merespon Kubu Anis Yang mempolitisasi Hajinya Anis Termasuk saya pun juga Meluruskan Meluruskan juga Oh iya Mas Rudy bikin konten ya Karena Ini Musni Umar ya Musni Umar ya Yang edit bukan dia ya Tapi dia mengamplifikasi kan Saya hanya pikir Sekelas guru besar Guru besar Katanya guru besar Rektor lagi gitu Mengamplifikasi Mengamplifikasi foto editan gitu loh Meskipun akhirnya sudah dicabut Jadi minta maaf Dicabutnya karena ditanggapi sama Gibran Iya Kok ada saya pak Kan memalukan gitu Iya betul Jadi apa namanya Tapi ini yang terjadi Saya hanya ingin menggambarkan kepada Teman-teman masyarakat ini Inilah kelas mereka Selalu menggunakan isu-isu Fitnah Editing Terus hoax Dan sebagainya gitu Apalagi hal yang sensitif Iya Dan Anis sudah terbiasa mas Tahun 2017 Kita sudah makfum lah Iya Bagaimana dia melakukan itu Dengan sangat fluent gitu lah Jadi Bahkan beberapa bulan lalu kan Yang ada di Mas Jumatan itu lah mas Jumatan di Surabaya Atau apa itu kan Yang rame itu Video bagaimana Ada Bis-bis pendukung Anis Dateng itu kan politisasi Jumatan Iya Politisasi Jumatan aja Dipolitisasi Apalagi haji gitu Iya Jadi Masyarakat tidak perlu kaget lah Kalau kita rekam jejaknya Anis Dan Sandiaga Waktu dipilgup DKI Jakarta Tahun 2017 Memang mereka melakukan hal itu Iya Dan ini mencoba mereka Perlebar Untuk Indonesia Tapi Lupa Bahwa lawannya Ganjar Iya Ganjar itu mempunyai Kedekatan ulama Jauh lebih dekat Dengan NU sangat dekat Gitu ya Mertuanya ulama Pengasuh penduk pesantren Dia sendiri Cuma yang ngetaat Keluarganya aman Betul Betul Nah itu mas Syukurlah bahwa Katakan aja Politisasi haji ini Upaya untuk politisasi haji ini Kandas lah ya Karena ternyata Apa Ganjar juga melakukan hal yang sama Dan bagus juga ada foto Kebersamaan Iya oke Tokoh-tokoh itu ya Ada Ganjar Ada sekeluarga Ada Anis sekeluarga Dan juga ada Pak Manwarva ya Sekeluarga itu bagus lah Untuk Ya harusnya beginilah Haji itu gak usah dipolitisasi Tapi Saya Ingin Apa Membicarakan soal itu mas Soal bahaya politisasi agama ini ya Itu kan Kan banyak Tokoh-tokoh bangsa ya Yang Mengasih warning Tentang bahaya politisasi Islam Politisasi masjid ya Terutama misalnya Profesor Almarhum Profesor Shafi'i Ma'arif Iya Shafi'i Ma'arif Iya Buya Buya itu berkali-kali itu Memperingatkan Bahayanya politisasi masjid Jadi masjid itu Harusnya kan ajang Mempersatukan umat ya Karena kan dari berbagai partai Ya kalau di masjid ya harus Ditanggalkan lah itu Tapi begitu dipakai sebagai Dipolitisir masjidnya Itu kan jadi Memecah belah gitu Saya berharap satu hal Politik identitas berbasis agama Yang sudah pernah dilaksanakan oleh Anies pada waktu Pilgub DKI Jakarta Ini kan sedang diupayakan Untuk di Perlebar Untuk Indonesia Karena Dia merasa Sakses storynya Ya Nah dia ingin mengulang Sakses story itu Tapi Saya ingin mengingin penyadaran Pada masyarakat Indonesia Terutama yang beragama Islam Seperti kita-kita ini Ya Bagaimana Bahayanya Dan akibatnya Politik identitas berbasis agama Di Jakarta terbelah Di waktu itu kan Kalau kita lihat Oh tidak boleh sholat ini Jenasah Yang pendukung Perisata agama Tidak boleh masuk Tidak boleh disolatkan Ini benar-benar luar biasa Belum lagi ada wisata Al-Maida Jadi Jadi framing-framing itu Dicoba dilakukan Nah Anies mungkin mendapatkan dukungan Dari orang yang Menguasai jaringan masjid Mungkin gitu Karena merasa efektif Tapi kan kita Tidak boleh tinggal diam Memberikan edukasi Memberikan penyadaran Bahwa Jangan sampai Agama yang begitu Mulia ini Direndahkan Dengan politisasi Di berbagai negara Itu sudah Kerusakan-kerusakan Polisi agama Sudah Sudah menjadi Bukti nyata Jangan sampai Indonesia Seperti itu Jadi dampaknya selalu Perpecahan Perpecahan Karena agama kan selalu Terdiri dari berbagai pandangan Apalagi ini Apa Dalam Islam kan Ada berbagai mazhab Ada berbagai Ormas Yang berbeda-beda Kalau Politik dipakai Sebagai acuan Kan nanti malah Iya Dan Orang Islam Di Indonesia Yang mayoritas ini Harus ngerti loh Bagaimana Karakteristik pendukungan Anies Baswedan Contohnya Alvin Tanjung Dengan gamblang Dia mengatakan Kalau Anies jadi presiden Kita tuntut untuk Menghidupkan kembali HTI Ya seperti itu Hal ini kan Membahayakan Nah Kelompok-kelompok orang Yang berkerumun Di gerbongnya Anies ini Ini berpotensi Merusak Indonesia Nah bayangkan Mas teman-teman kita Yang di Indonesia Timur Yang mayoritas Beragama Non-Muslim Ini Bisa menjadi Desingentrasi bangsa Dan Indonesia Mempunyai potensi Karena ada Harci pelaku Pulau-pulau Kita pilih Yugoslavia Satu daratan Satu daratan Satu kontinen Bisa pecah Menjadi 6-7 negara Balkanisasi Itu ya Balkanisasi Fenomena Balkanisasi Mungkin generasi Yang Generasi Z Milenial Yang muda-muda Tidak paham Dulu pernah ada Negara yang namanya Yugoslavia Yang begitu kuat Luar biasa Hebat Terpecah-pecah Karena Politisasi agama Yang beberapa Tempat itu Nah Mas Rudi Menyinggung soal Indonesia Yang punya potensi Untuk itu Itu saya jadi Saya jadi teringat Bahwa Ini mungkin yang dimaksud Oleh Buya Shafi'i Ketika beliau Warning Ngasih warning Bahwa kalau Politisasi agama Dilakukan Yang terjadi Perpecahan Ini kan Buya Shafi'i kan Pasti mengacu Kepada Para founding fathers Yang tokoh-tokoh Islamnya Mas Wahid Hasim Aku Salim Terus Bagus Semua kan Mendahulukan Persatuan Ketimbang Memaksakan Piagam Jakarta Yang mencoret 6 kata Dalam Piagam Jakarta 7 kata 7 kata ya Itu kan para Kihak-kihak kita Betul Nah kalau Ini founding fathers Sudah mempunyai Tekad baik Untuk mempersatukan Indonesia Dirusak oleh Okonomi-okonomi Seperti itu Kita harus melawan Mas Ini bukan untuk Kita berdua Untuk generasi Di bawah-bawah kita Dan ini para Generasi milenial Gen Z Harus tahu Bagaimana kita semua Menjaga Indonesia Seperti utuh Indonesia 50 tahun 100 tahun 1000 tahun Ada setiap sekarang Dan Yang merekatkan kita Kan Pancasila Kalau ada Ideologi lain Yang dipaksakan Ada yang mereka Kelompoknya Hanis Pengen ada Indonesia bersariah Misalkan Atau Mengedepankan Ideologi baru Dulu istilahnya NKRI bersariah Itu kan berbahaya Berbahaya sekali Dan Ini loh Ini bukan tentang Hanis Jujur aja Perjuangan kita Bukan untuk melawan Hanis Baswedan Secara personal Tapi adalah Niat dari Kelompok-kelompok Yang mendukung Beliau ini Bahwa ini Berpotensi Merusak Keindonesiaan kita Kebinikan kita Bisa dirusak Dan Sorry Hanis mempunyai Rekam jejak Mau melakukan itu Karena apa Tahun 2017 Melakukan hal yang sama Kalau kita lihat Hanis Luar biasa Dia pelan-pelannya Luar biasa Mohon maaf nih Kalau tahun 2014 Mungkin Genzi Biar tahu nih Bagaimana dia Mengelunglukan Seorang Jokowi Menghajar Habis seorang Prabowo Tahun 2014 2019 Berbalik Artinya ini Konsistensi mas Integritas Seseorang Dan ini harus Disampaikan Pada generasi Z Bahwa Pemimpin itu Harus mempunyai Integritas Mempunyai Kepedulian Jadi Apa yang Dipikirkan Apa yang Diomongkan Yang dilakukan Itu harus sesuai Dari waktu Ke waktu Jangan berubah Karena kepentingan Pragmatisme Itu harus kita lawan Termasuk Pemberlakuan Polisi Identitas Berbasis agama Ini berbahaya Ini poin terakhir mas Kembali ke soal Keindonesiaan Ini kan Mas Rudy Menghighlight Bahwa yang Kita Tentang Itu bukan Soal anisnya Sebagai person Tapi Bahaya yang muncul Kalau Politisasi Haji Politisasi Apapun Agama Dilakukan Karena itu Melawan Soal Keindonesiaan Mas Rudy Punya Pernyataan Terakhir Tentang Soal ini Saya hanya ingin Menyadarkan ya Teman-teman Terutama yang Gen X ini Generasi X ini Mas Yang lahir Tahun 2000 Yang masih muda-muda Tahun 1980 Sampai tahun Kemudian Generasi Millenial Sampai Gen Z Menyadari Yang kita perjuangkan Ini bagaimana Kita berupaya keras Untuk Memenyapukan Indonesia Pemimpin Itu Jujur Mas Sekarang yang Mengemuka Tidak ada yang sempurna Tapi bagi saya Pemilu Atau Pilpres Itu Bukan sekedar Mencari yang terbaik Tapi Mencegah Orang buruk Berkuasa Itu yang saya lakukan Oke Terima kasih Mas Rudy Pemirsa Sampai disini dulu Kita berjumpa lagi Di episode Selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih.